Intro Bruno Smith meminta maaf atas penaltinya yang gagal Bruno Smith meminta maaf atas eksekusi penaltinya yang gagal ke Gawang Barito Putra di matchday kedua grup A Piala Menpora 2021, Kamis 25 Maret 2021 malam. Gelandang asing Arema itu menyesali kegagalannya sehingga timnya kalah 1-2 di Stadion Manahan Solo. Setelah tertinggal 2-0 di babak pertama oleh dua gol Alif Jelani dan Beni Oktovianto, pada babak kedua Arema sempat memperkecil ketinggalan 2-1 lewat gol Febi Eka Putra. Peluang emas menyamakan kedudukan didapat Arema di ijuri time babak kedua lewat titik putih usai Johan Farizi dijatuhkan di kotak terlarang. Bola diarahkan Bruno ke sisi bagian kanan Gawang Barito dengan tendangan kerasnya. Namun, bola hasil sepakannya yang menyusur tanah itu mampu diblok oleh keeper Barito, Mohamad Riandi yang sepanjang laga tampil apik. Bruno Smith meminta maaf, hatinya sedih. Hati Bruno Smith merasa sedih lantaran gagal menjebol Gawang Barito Putra lewat titik penalti. Pemain asal Brazil itu merasa gagal menunjukkan yang terbaik bagi Arema yang dipelanya. Dimasukkan tim pelatih Arema sejak awal babak kedua, sebenarnya Bruno membuat serangan Arema ke jantung pertahanan Barito lebih hidup. Kehadirannya membuat opsi serangan Arema bisa lebih bervariasi. Bruno Smith menyadari apapun konsekuensi yang bakal diterimanya pasca kegagalan mengeksekusi penalti ke Gawang Barito Putra, termasuk bagaimana reaksi dan respons Aremania yang langsung membaciri akun media sosialnya. Terima kasih telah menonton!